Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu kembali ya Pada video kali ini ini saya mau Membahas tentang Ciri-ciri atau penyebab merpati Itu susah giring ya Ini sering jadi pertanyaan Dari teman-teman ya kemarin saya dapat Pertanyaan beberapa dari teman-teman PM saya lewat instagram Itu menanyakan Tentang bang gimana Merpati saya itu susah giring ya Merpati susah giring itu Jadi permasalahan utama bagi Para penghobi Merpati pemula ya Baru-baru awal kita main merpati itu kan Kalau merpati itu gak giring Ya itu ya bingung ya Jadi kepikiran Jadi sedih merpati kita gak Giring seperti itu Nah lalu itu Ada beberapa yang DM saya di instagram Itu menanyakan mas patinya Susah giring itu mengirimkan Saya itu beberapa foto merpatinya ya Atau gambar merpatinya Gambar yang jantan Yang pertinanya itu dikirim ke saya Nah lalu itu Saya lihat-lihat Ternyata Itu ya Dari jenis merpatinya Jadi Merpati kalau susah giring itu Kita kenal itu dari pertama itu Dari jenisnya Nah merpati itu kan Jenisnya itu ada Banyak ya Ada pos Ada jawa sumut Ada merpati kupu-kupu Merpati hias yang lainnya Sebabannya merpati biasa Nah oke itu Dikirimkan ke saya itu Ternyata merpati itu Silangan merpati pos ya teman-teman Merpati racing atau merpati pos Jadi itu Anakannya merpati pos itu Susah giring ya teman-teman Jadi kalau Beli merpati itu Diusahakan jangan yang Keturunan merpati pos itu Nanti giringnya itu Bakal susah ya teman-teman Sebenarnya bisa giring Bisa giring Keket itu juga bisa Tapi ya Susah teman-teman Beda dengan merpati biasa Beda dengan merpati-merpati Jenis seperti ini teman-teman Kalau merpati-merpati jenis seperti ini kan Mudah giring ya Giringnya bisa keket Bisa cepat giring 3-4 hari bisa langsung giring ya Kalau merpati Turunan pos atau merpati pos itu Ya bisa sebenarnya giring Tapi susah ya Merpati jawa sumut itu Sudah bisa giring Tapi itu Apa namanya Susah dan giringnya itu Nggak mau keket ya Atau keketnya itu kurang Daripada merpati-merpati yang Biasa seperti ini Nah lalu itu Pertama dari jenisnya ya Dari jenis itu Yang merpati susah-susah giring itu Seperti merpati pos Merpati pos itu susah giring Jawa sumut itu giringnya kurang bagus Kurang Kurang keket Lalu merpati kupu-kupu Itu merpati hias Sudah ada Nah itu kemarin Teman-teman ada yang mengirimkan Saya itu ternyata Silangan Merpati biasa dengan merpati pos Jadi itu Ditanyakan ke saya Itu bingung ya Kenapa merpatinya Susah giring Tidak mengikuti berbagai cara Kok tidak giring-giring Nah itu ternyata Silangan merpati pos Dan ada juga yang silangan merpati pos Dengan merpati jawa sumut Nah itu lebih parah lagi ya Kan lebih susah untuk giring Seperti itu Jadi Pertama itu ya teman-teman Kalau memilih itu Jenisnya itu harus diperhatikan Jenis itu jangan kita memilih merpati Kalau untuk mainan ya Jangan memilih merpati yang ada silangan-silangan pos Atau jawa sumut Merpati kupu-kupu Itu nanti akan Susah giring Akan bermasalah ya Giringnya Bisa giring Tapi giringnya itu kurang Lajos lah Kurang bagus Lalu dari yang kedua itu Itu ya Merpati masih biyik Nah ini Saya ada contohnya Ini merpati masih biyik Seperti ini Sebentar Merpati masih biyik Ini saya ada Ini piyikan laur empat ya Ini kalau kita berancahkan Sebenarnya langsung bisa berancah teman-teman Tapi nanti untuk giringnya itu Jadi kurang bagus ya Merpati bikin itu Karena merpati bikin itu baru Mulai belajar mengenal betina ya teman-teman Jadi karena untuk Giring keket itu susah ya Atau malah Tidak giring itu sangat wajar ya Jadi kalau teman-teman itu Menjodohkan merpati Atau lagi Apalagi yang pemula ya Yang pengen kirinya langsung bisa keket itu Diusahakan merpati itu yang Dewasa ya Memilih merpati yang dewasa Ini saya ambilkan Sampai merpati yang dewasa dulu teman-teman Sebentar Nah oke teman-teman Ini merpati yang dewasa ya Ini kalau kita melihat merpati Diusahakan pilih yang merpati itu sudah dewasa Contohnya seperti ini ya Merpati dewasa itu Contohnya itu Badannya sudah padat ya Atau sudah full Gimana ya Berisi lah Sudah gede seperti ini Lalu untuk larnya juga Ini sudah rampas dua kali ya teman-teman Sudah rampas dua kali ini Ini tapi Ini yang Apa namanya Penjaratnya ini Tidak urut ya Jadi ini sudah Lepas yang sini Yang sini baru lepas Jadi yang kemarin ini lepas Ini yang belum lepas Sama ini Kiri kanan Sepertinya sama ya Ini sama jadi Tidak urut Tapi ini Sudah merpati dewasa ya Jadi Kita memilih merpati itu Diusahakan yang sudah rampas Teman-teman Jadi nanti lebih Enak ya Untuk giringannya itu Lebih Bagus Daripada Kita Bagian pemula ya Daripada kita itu Beli merpati yang masih piyikan Lalu dijodohkan nanti Kirinya Kalau Jenis itu merpati Masih sangat piyik ya Seperti ini contohnya Seperti ini ya Nah ini merpati piyik Tapi sudah saya jodohkan kemarin ya Teman-teman Ini sudah saya jodohkan Dan ini Kita memilih merpati piyik Ini Yang bulunya belum Komplit seperti ini Ini nanti akan Kirinya kurang bagus ya Atau malah Gak giring sama sekali itu Lumrah ya Atau biasa Ini Masih piyik teman-teman Bisa tinggal ya Kelihatan ya Ini Ini piyikan lar 4 ya Lar kelimanya Ini baru muncul Baru tumbuh ya Lalu tumbuh Sekitar 70% Ini juga sama ya Jadi merpati jenis-jenis Seperti Merpati piyik Seperti ini Atau merpati masih muda Seperti ini Jadi masih Klabil ya Belum mau untuk Degesek Tapi ini sudah kiring teman-teman Tapi kirinya itu Kurang bagus Kurang Kurang gimana ya Kurang joss lah Atau kurang Sudah kiring teman-teman Ini Ini sudah kiring Tapi kirinya itu Kurang Kurang Ini sudah kiring Nah Mau matol aja Males-malesan Nah ini Kalau dipanasi ya Kirinya ya Lumayan Lebih ngangkat ya Jadi Kalau teman-teman itu Memilih merpati Yang piyikan Itu Diusakan Piyikannya Seperti ini Piyikannya sudah mulai Berancak dewasa Nah ini ya Ini Itu Bulunya sudah Mabung semua ya Teman-teman Ini kan sudah selesai semua Sudah mabung Sudah Ganti ke bulu Dewasa ya Walaupun ini Masih piyikan Oh baru Sudah lepas Sudah menginjak Dewasa ya Ini kemarin Lar satu Sekarang sudah Cepot ya Sudah lepas Jadi Baru Penjawat ini Ini kalau penjawat ini Jangan diterbangkan ya Teman-teman Atau jangan Di Takut-takutnya Nanti jawatnya ini Pecah Sakit ya Merpatinya Ini kan Rapan sekali Pecah ya Merpati yang Sedang Seperti ini Nah ini Yang mulai Berancak dewasa Seperti ini Itu bisa langsung Kirinya bisa Bagus ya Teman-teman Beda dengan Merpati yang Baru Mabungnya itu Belum selesai Jadi Pikan mau ke dewasa Tapi mabungnya itu Belum selesai Bisa dijodohkan Bisa giring Tapi kirinya itu Kurang bagus Atau gak Giring sama sekali Itu Lumrah ya Teman-teman Atau Majar lah Nah Kalau kita memilih Yang pikang Itu Diusahakan Pikan itu Kita jodohkan Itu Lar dua Sudah mulai Bisa Giring Keket ya Nah lalu Itu ya teman-teman Yang pertama Tadi dari Jelis merpatinya Jenis itu Penting ya teman-teman Kita harus memilih Merpati itu Kalau untuk mainan Jenisnya yang tepat Jangan memilih Merpati Yang Kalau Untuk giringan Jangan memilih Merpati Pos Jawa sumut Atau merpati Kupu-kupu Merpati Bias Nah itu ya teman-teman Yang pertama Itu Tadi dari Jenis merpati Merpati Yang susah-susah Giring Seperti merpati Pos Merpati Jawa sumut Merpati Kupu-kupu Dan jenis-jenis Merpati Hias lainnya Merpati Merpati Hias Seperti itu Itu akan Lebih sulit Untuk Giring Biasa Hiring Lebih susah Banding Merpati Yang biasa Seperti ini Yang kedua Itu tadi Merpati Pihikan Merpati itu Pihikan Bisa Kiring Geket Bisa Keras Bisa Tapi Pihikannya Yang Pihikan Sudah Dewasa Yang sudah Sangat Berancah Sekali Ini kan Pihikan Tapi Pihikannya Belum Bulu Dewasa Bulunya Ini Masih Jarum Masih Jarum Tumbuh Kedewasa Ini Sudah Kirim Tapi Kirimnya Kurang Bagus Kurang Joss Lalu Lalu Yang ketiga Itu Dari Merpati Yang jantan Itu Tidak Suka Dengan Yang Merpati Kedihannya Jadi Kalau kita Asal Menjodohkan Merpati Itu Bisa Jodoh Bisa Kita Jodohkan Dengan Paksa Tapi Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Kiringannya Nanti Kiringannya Akan Berpengaruh Kiringnya Jelek Bahkan Parahnya Lagi Itu Tidak Menggiring Sama Sekarang Jadi Pemilihan Warna Jodoh Merpati Itu Sangat Penting Kita Tidak Boleh Asal Menjodohkan Merpati Karena Kita Asal Menjodohkan Merpati Ini Tidak Suka Ibaratnya Dengan Warna Tritis Kita Paksa Dengan Jodoh Warna Tritis Biasa Nanti Akan Bermasalah Terhadap Giringannya Susah Giring Atau Malah Tidak Mau Giring Sama Senali Terus Yang Ke Empat Merpati Jodoh Dengan Pasangan Dengan Satu Tarangannya Biasanya Jodoh Dari Pijik Biasanya Merpati Seperti Ini Dari Segini Sudah Ada Yang Minta Jodoh Jodoh Dengan Satu Tarangannya Biasanya Satu Tarangannya Berdina Biasanya Jodoh Seperti Itu Nanti Biasanya Akan Jirinya Akan Susah Bukan Sulit Seperti Itu Nah Mengetahui Merpati Itu Satu Tarangan Jodoh Satu Petasan Nah Itu Kalau Kita Belikan Tidak Tau Ya Nah Itu Bisa Kita Bedakan Dari Kita Buka Larnya Biasanya Mertanya Kalau Satu Tarangan Satu Petasan Itu Sama Atau Pertumbuhan Urutan Bulunya Ini Sama Lar Berapa Lar Jadi Yang Putina Larnam Sama Terus Dari Wajah Wajah Dari Segi Postur Posturnya Itu Mirip Jadi Itu Membedakannya Kalau Untuk Warna Biasanya Satu Terpasan Itu Ada Yang Sama Ada Yang Beda Jadi Kalau Untuk Warna Kita Susah Untuk Membedakan Merpati Yang Terpasan Satu Tarangan Yang Jodoh Satu Tarangan Itu Susah Untuk Membedakan Kalau Dari Warna Nah Lalu Yang Lalu Yang Kelima Yang Kelima Itu Dari Kondisi Merpati Tersebut Kondisi Itu Ya Pertama Merpati Sesah Giring Itu Bisa Kondisi Merpati Lagi Full Mabung Jadi Merpati Dewasa Kalau Full Mabung Itu Tidak Giring Ya Bisa Giring Sebenarnya Saya Ada Merpati Yang Baru Full Mabung Tapi Giring Keket Ada Tapi Kebanyakan Itu Kalau Full Mabung Itu Tidak Giring Nunggu Mabung Selesai Baru Nanti Mau Giring Lagi Seperti Itu Lalu Dari Kondisi Tadi Mabung Lalu Dari Kondisi Merpati Kurang Fit Kondisi Merpati Sedang Sakit Itu Akan Susah Untuk Digiring Nanti Giring Itu 6 Yang 6 Itu Kita Mempunyai Merpati Itu Cuma Satu Pasang Teman Teman Jika Kita Mempunyai Merpati Cuma Satu Pasang Itu Nanti Kirinya Akan Susah Gak Mau Kiring Gaget Gaget Dulu Saya Awal Main Merpati Kelas SMP Saya Cuma Punya Merpati Satu Pasang Gak Mau Giring Bertelur Tapi Gak Mau Giring Sudah Punya Pihikan Juga Disini Sudah Punya Pihikan Itu Tapi Gak Mau Giring Sama Sekali Nah Itu Pas Posisi Seperti Mau Giring Itu Tapi Kan Saya Punya Merpati Cuma Satu Pasang Jadi Tuh Gak Mau Nemplok Di Bertinanya Nah Itu Saya Bawa Ke Petangga Saya Yang Punya Banyak Merpati Disitu Langsung Giring Keket Jadi Merpati Itu Butuh Temannya Jadi Kalau Kita Punya Merpati Itu Cuma Satu Pasang Kalau Gak Giring Giring Itu Bumrah Atau Ajar Seperti Itu Jadi Kita Minimal Punya Terus Dua Pasang Dua Tiga Pasang Nanti Merpati Punya Temannya Jadi Semangat Giring Giringnya Itu Maksudnya Jenis Jenis Merpatinya Nah Itu Kita Kalau Cari Merpati Itu Beli Merpati Itu Ibaratnya Ini Saya Baru Awal Main Merpati Nah Kita Itu Belinya Itu Yang Posisi Sudah Giring Keket Jadi Kita Itu Posisi Beli Itu Yang Sudah Giring Keket Nah Itu Resikonya Nanti Kedepannya Susah Giring Itu Akan Kecil Ya Daripada Kita Ibaratnya Beli Satuan Lalu Kita Beli Petina Lalu Kita Sodokan Sediri Itu Akan Resiko Susah Kiringnya Lebih Besar Daripada Kita Yang Beli Sepasang Tapi Sudah Kiring Keket Nanti Kedepannya Lebih Mudah Untuk Dikirinkan Tapi Kembali Lagi Kita Harus Punya Minimal Dua Pasang Merpati Kalau Cuma Satu Pasang Nanti Kiringnya Susah Atau Enggak Keket Seperti Itu Nah Itu Penyebab Penyebab Merpati Susah Biring Yang Pertama Tadi Ada Jenis Merpati Tadi Sudah Saya Sebutkan Jenis Jenis Merpati Yang Susah Untuk Biringkan Yang Kedua Tadi Ada Merpati Masih Pihkan Masih Pihkan Tapi Pihkannya Itu Belum Matang Jadi Pihkan Masih Baru Proses Ganti Bulu Atau Proses Mabung Seperti Itu Akan Susah Dibiringkan Secara Keket Akan Lebih Susah Nah Yang Ketiga Tadi Merpati Jantan Itu Tidak Menyukai Warna Bedinanya Itu Solusinya Kita Ganti Bedina Lalu Ada Merpati Jodoh Satu Tetasan Dari Pihkan Jodoh Sampai Besar Jodoh 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 Susah Giringkan Ya Ada Bisa Giring Keket Tapi Kebanyakan Giringnya Itu Masalah Salah Kurang Keket Kurang Keras Lalu Dari Kondisi Merpati Seperti Itu Seperti Apa Kalau Kondisinya Lebih Sakit Lebih Mabung Itu Lumrah Kalau Giring Lumrah Atau Wajar Dan Kita Mempunyai Merpati Itu Cuma Satu Pasang Nah Itu Akan Susah Untuk Kita Menggiringkan Merpati Seperti Ya Teman Teman Mungkin Videonya Sampai Disini Dulu Untuk Penyebab Merpati Susah Giring Atau Susah Digiringkan Jika Ada Tambahan Nanti Bisa Langsung Ditulis Di Kolom Komentar Ada Tambahan Atau Ada Kesalahan Atau Apa Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Nanti Oke Mungkin Videonya Dan Saran Bisa Langsung Ditulis Di Kolom Komentar Oke Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh